Beragam reaksi muncul dari warga Palestina Dider al-Balah atas kematian pemimpin Hamas Ismail Haniyeh dalam sebuah serangan udara di ibu kota Iran Teheran pada Rabu 31 Juli 2024. Warga Palestina menyampaikan keprihatinan dan terkejut atas berita pembunuhan Ismail Haniyeh. Seorang pengungsi dari Jabalia, Nur Abu Salama mengaku sangat sedih dengan kematian Ismail Haniyeh karena baginya Haniyeh adalah seorang politikus yang berusaha untuk mengakhiri perang di Gaza. Menurutnya, dengan membunuh Haniyeh artinya Israel menghancurkan segalanya dan tidak menginginkan perdamaian. Israel juga dinilai tidak menginginkan adanya kesepakatan dan ingin pertumpahan darah Palestina terus berlanjut. Pengungsi lain dari Jabalia bernama Saleh Sunar juga mengaku sangat terkejut dan bertanya-tanya, mengapa Israel membunuh Haniyeh? Sebab, menurutnya, Haniyeh adalah sosok pemimpin Palestina yang cinta damai. Terima kasih telah menonton! Sementara itu, pengungsi dari Burej Anwar Arafah menilai dunia tidak adil dengan mendukung Israel. Menurutnya, setiap kali seorang warga Israel meninggal, seluruh dunia mengutuk pembunuhannya. Namun ketika 100 orang Palestina terbunuh, justru tidak ada yang mengutuk pembunuhan tersebut. Adapun, kematian Haniyeh yang mengejutkan itu dinilai bisa meningkatkan konflik. Pembunuhan Haniyeh juga dinilai dapat mendorong Hamas untuk menarik diri dari negosiasi kencatan senjata dan pembebasan Sandra dalam perang Gaza yang telah berlangsung selama 10 bulan. Bahkan, serangan di Teheran itu dapat mendorong Iran dan Israel masuk ke dalam konflik langsung jika Iran melakukan serangan balasan ke Israel. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!